Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 70. Mengenai janji kau cu kami yang bersyarat itu, bukan saja kau cu kami sendiri saja, tapi juga seluruh anggau tabeng kau turut memikul tanggungan untuk menunaikannya. Tapi sekarang adalah saat yang sangat penting, saat bersembah yang kepada langit dan bumi dari kau cu kami dengan pengantinnya. Maka itu, aku harap soal ini ditunda untuk sementara waktu dan janganlah Kounio merintangi upacara yang sedang berlangsung. Kata-kata yang terakhir itu diucapkan dengan nada keras. Tapi Tio Beng tenang-tenang saja. Ia seolah-olah tidak memandang sebelah metu kepada Kong Beng Chosu yang tersohor. Pekerjaan yang aku ingin berikan kepada kau cu mu terlebih penting lagi dan tidak boleh ditunda. Katanya dengan suara ogah-ogahan. Tiba-tiba ia maju beberapa tindak dan berbisik di kuping Bukye permintaanku yang kedua. Ialah hari ini kau tak boleh menikah dengan Chiu Kounio. Bukye tertegun. Apa? Ia menegas. Itulah pekerjaanmu yang kedua. Jawabnya yang ketiga aku akan berikan belakangan. Biarpun bisik-bisik, setiap perkataan Nona Tio didengar tegas oleh Chie Jia, Sungan Kiau, In Li Heng dan delapan murid Gobiye yang mengiring pengantin perempuan. Mereka semua terkejut dan paras muka mereka lantas saja berubah. Kedelapan murid Gobiye itu lantas saja siap sedia untuk menyerang, jika Nona Tio berani menghina Chiang Bun Jin mereka. Permintaanmu tidak bisa diturut olahku, kata Bukye. Kuharap kau suka memaafkan. Apa kau mau membatalkan janjimu sendiri? Aku berjanji akan melakukan tiga pekerjaan yang diminta olahmu asal saja pekerjaan itu tidak melanggar hiap Gye. Aku dan Chiu Kounio telah setuju untuk menjadi suami istri. Apabila aku menurut kemauanmu, maka aku melanggar Gye. Tio Beng tertawa dingin. Kalau kau menikah dengan dia, berarti kau melakukan perbuatan Put Hau Put Gye, katanya. Pada waktu arak-arakan di Hang Xia, apakah kau tidak lihat gambaran Kera bagaimana ayah angkatmu di akali orang? Bukye meluap darahnya. Tio Kounio. Bentaknya. Hari ini aku menghormati kau dan mengalah terhadapmu karena kau adalah tamuku. Tapi kalau kau terus ngacobelo, janganlah kasalahkan aku. Sinona tidak menggubris ancaman itu. Apa benar kau tidak mau melakukan pekerjaan kedua itu? Tanyanya dengan suara tenang. Bukye adalah orang yang berhati lemah. Tiba-tiba saja ia ingat bahwa sebagai seorang kuncu yang mempunyai kedudukan tinggai, Tio Beng rela memperlihatkan muka sendiri dan meminta ia membatalkan pernikahan. Hal ini pada hakikatnya merupakan satu bukti dari rasa cinta yang tak terbalas. Mengingat itu tanpa terasa ia berkata dengan suara lemah lembut. Tio Kounio urusan sudah jadi begini kau mundurlah. Tio Bukye adalah seorang anak kampong. Bagaimana cara bagaimana Kera? Ia tidak dapat meneruskan perkataannya. Baiklah. Kata Sinona. Tapi lihat. Apa ini? Ia membuka tangan kanannya dan menyodorkannya kehadapan Bukye. Begitu melihat, Bukye terkejut. Dengan badan gemetaran ia berkata dengan suara terputus-putus. Ah, ini. Tio Beng buru-buru menutup lagi telapak tangannya dan memasukkan benda itu ke dalam sakunya. Sekarang, terserah kepada kau, apakah suka melakukan pekerjaan kedua itu atau tidak. Katanya Seraya memuta badan dan berjalan keluar. Benda apa yang dilihat Bukye dan mengapa ia begitu kaget, tidak diketahui oleh orang lain. Cia Jack sendiri yang berdiri berendeng tidak bisa melihatnya karena mukanya terhalang sutra merah. Kalau kau mau, kau boleh ikut aku. Kata Tio Beng sambil terus berjalan. Tio Kounio, tunggu dulu segala hal dapat didamaikan. Tapi Sinona tidak meladeni. Tiba-tiba Bukye memburu. Baiklah, teriaknya. Aku setuju untuk menunda pernikahan. Tio Beng menghentikan langkahnya. Kalau begitu ikut aku. Katanya. Bukye maju dua langkah dan berhenti lagi. Ia menengok ke arah Cie Jack dan mengawasi Nona Ciu dengan sorot metu menyesal dan meminta maaf. Ia kelihatannya seperti mau memberi penjelasan tapi Tio Beng sudah berjalan keluar dengan langkah lebar. Keadaan sangat mendesak dan ia harus mengambil keputusan cepat. Di lain detik sambil menggertak gigi ia mengejar Tio Beng. Baru saja ia memburu sampai di ambang pintu, di sampingnya mendadak berkelebat bayangan merah dan orang lain sudah menerjang Tio Beng dari belakang. Hampir bersamaan dari bawah tangan baju yang berwarna merah menyambar lima jari tangan ke batok kepala si Nona Tio. Serangan itu adalah serangan yang membinasakan yang dikirim secepat kilat. Yang menyerang tidak lain adalah pengantin perempuan. Sungguh hebat. Dari mana Cie Jack mendapat pukulan itu? Pikir Bukye. Biarpun sudah mempelajari macam-macam ilmu silat, Tio Beng tidak berdaya lagi. Pada detik yang sangat berbahaya tanpa berpikir lagi Bukye melompat dan meraih pergelangan tangan Cie Jack. Nona Ciu menyikut dengan sikut kirinya. Duk, sikutnya mampir tepat di dada Bukye. Walaupun dilindungi Ciu yang sinkang, Bukye terhuyung dan darahnya bergolak, sebab tenaga benturan itu bukan main kuatnya. Melihat pemimpinnya menghadapi bahaya, Ho An Yau melompat dan mendorong bunda Cie Jack. Dengan gerakan luar biasa si Nona ngebut pergelangan tangan Ho An Yau dengan jari-jari tangannya dan segera Ho An Yau separuh badannya merasa kesemutan sehingga ia tidak bisa menyerang lagi. Dengan adanya rintangan itu, Tio Beng sudah maju setengah langkah sehingga batok kepalanya lolos dari pukulan. Tiba-tiba ia merasakan sakit hebat karena lima jari tangan Cie Jack sudah menancap di pundak kanannya di dekat leher. Sambil mengeluarkan teriakan kaget, Bukye mendorong calon istrinya. Dengan telapak tangan kiri Cie Jack membabat pergelangan tangan Bukye dan kemudian dengan tubuh tidak bergerak ia mengirim pukulan berantai, semuanya delapan pukulan. Mau tak mau Bukye melindungi diri dengan kian pun tai lo i e. Semua kejadian itu sudah terjadi dalam sekejap mata, seluruh ruangan pesta sunyi senyap dan jago-jago rimba persilatan menyaksikannya. Sambil menahan nafas Tio Beng roboh dan darah mengucur dari lima lubang di pundaknya. Dilain saat Cie Jack menghentikan serangannya. Tio Bukye. Bentaknya. Sekarang kau benar-benar sudah mabuk oleh perempuan siluman itu dan kau menyianyakan aku Cie Jia. Kata Bukye dengan suara memohon. Kuharap kau bisa membayangkan penderitaanku. Menikah dengankah sedikit pun Tio Bukye tidak merasa menyesal. Aku hanya mohon supaya pernikahan ini ditangguhkan untuk sementara waktu. Sesudah pergi, kau jangan kembali lagi. Kata Cie Jack dengan suara dingin. Sementara itu Tio Beng sudah bangun berdiri. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia berjalan keluar dengan darah mengucur di pundaknya. Orang-orang gagah yang hadir di situ sudah kenyang menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa dalam dunia ini. Tapi peristiwa berdarah semacam itu, saat dua jago perempuan berebut suami adalah pengalaman yang pertama kali. Tiba-tiba Bukye membanting sebelah kakinya. Cie Jack! Katanya dengan suara parau. Budi Gio terhadapku besar bagaikan gunung kecintaannya mendalam seperti lautan Oh Cie Jack. Ku harap kau mengerti perasaanku. Sehabis berkata begitu ia menguberk Tio Beng. In Tian Cheng, Yo Xiao, Sung An Xiao Song Wang Kiao Win Li Heng dan lain-lain yang tak tahu lapar belakang kejadian itu tidak berani bergerak. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba Cie Jack merobek sutra merah yang menutup kepalanya. Cuon Tuan, lihatlah! Teriaknya dengan suara nyaring. Dia sudah mengkhianati aku. Mulai hari ini, Ciu Cie Jack dan orang Siti itu putus hubungan. Seriaya berkata begitu, ia mengangkat kokoa dari kepalanya, mencengkeram segenggam mutiara dan melemparkan cuhoa itu, kemudian sambil menggertakan gigi dengan kedua tangannya ia meremas mutiara itu menjadi hancur seperti tepung dan jatuh ke lantai. Jika aku tidak bisa mencuci hinaan diri hari ini, biarlah badanku hancur seperti mutiara ini. Katanya dengan bernafsu. Kokoa topi perhiasan bertata mutiara, baru saja In Tian Cheng dan lain-lain mau mencoba membujuk supaya ia bersabar dan menunggu kembalinya. Bu Kie yang tentu akan memberi penjelasan, Ciu Cie Jack sudah merobek pakaian pengantinnya dan melontarkannya ke lantai, kemudian dengan gerakan yang indah ia melompat ke atas genteng. In Tian Cheng dan kawan-kawannya mengejar tapi si Nona sudah lari jauh ke arah timur. Semua orang merasa kagum karena ilmu ringan tubuh Ciu Cie Jack ternyata tak berada di bawah Cheng Ekhok Ong Liyat It Siau. Karena tak sanggup mengejar, Yosiau dan yang lainnya terpaksa kembali ke Toa Tia. Demikianlah karena pengacauan Tio Beng, pesta yang meriah itu berakhir secara menyedihkan dan memalukan Beng Kau. Para tamu yang datang dari jauh tentu saja merasa kecewa dan mereka mencoba menebak benda apa yang diperlihatkan Tio Beng kepada Bu Kie. Dari perkataan Bu Kie, mereka menebak bahwa benda itu tentu mempunyai hubungan dengan Chia Sun tapi tak seorang pun bisa menebak tepat teka-teki itu. Sesudah berdamai, delapan murid Gobiye segera berpamitan. In Tian Cheng mengaturkan maaf dan mengatakan bahwa ia akan membawa Bu Kie ke puncak Gobiye untuk sekali lagi minta maaf dan kemudian melangsungkan upacara pernikahan yang tertunda itu. Ia menyatakan harapannya agar persahabatan antara Gobiye P. dan Beng Kau tak menjadi terganggu. Para murid Gobiye memberi jawaban samar-samar yang penuh rasa dongkol dan mereka segera pergi untuk mencari Chia Jiyak. Benda apakah yang diperlihatkan Tio Beng kepada Bu Kie? Benda itu adalah rambut manusia yang berwarna kuning emas. Begitu melihat Bu Kie segera mengenali bahwa rambut itu adalah rambut ayah angkatnya. Warna kuning rambut itu berbeda dari warna kuning orang asing adalah akibat dari latihan luekang yang luar biasa. Dapatlah dimengerti bahwa begitu melihat rambut tersebut Bu Kie segera menarik kesimpulan bahwa ayah angkatnya jatuh ke tangan Tio Beng atau setidak-tidaknya si nona tahu di mana adanya Sang Giyahu. Kecintaan Bu Kie terhadap Chia Sun tak berbeda dari kecintaan seorang putra kandung terhadap ayah kandungnya sendiri. Bagainya di dalam dunia ini tak ada hal yang lebih penting daripada keselamatan orang tua itu. Ia khawatir bahwa jika ia melangsungkan upacara pernikahan dengan Chia Jiyak, dalam kegusarannya Tio Beng segera membunuh atau menyakiti Giyahunya. Di hadapan para tamu ia tak bisa memberi penjelasan yang jelas. Di antara tamu-tamu itu kecuali orang-orang Beng Kau dan Bu Tong Pei sebagian besar ingin mencari Chia Sun baik untuk membalas sakit hati maupun untuk merebut Tu Leong Tu. Maka itu ia merasa sangat berdosa terhadap Chia Jiyak demi keselamatan Seng ayah angkat, ia tak dapat berbuat lain daripada menyusul Tio Beng. Begitu keluar dari gedung pesta, ia lihat Tio Beng lari-lari dengan darah menetes di sepanjang jalan. Ia mengempos tenaga dan mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian ia menghadang di depan si nona, Tio Kau Niu, katanya. Janganlah kau memaksa aku untuk menjadi manusia tak berbudi yang akan ditertawai oleh segenap orang gagah. Tio Beng terluka sangat berat. Dengan memusatkan seluruh tenaganya, ia bisa juga mempertahankan diri. Begitulah melihat Bukie ia berkata dengan suara parau. Kau, kau. Karena mengeluarkan suara, pemusatan tenaganya buyar dan sesaat itu juga, ia jatuh terguling. Bukie membungkuk dan bertanya. Di mana Giehuku? Bawalah aku untuk menolongnya. Jawab si nona. Aku akan menunjuk jalan. Apa jiwanya terancam? Tanya Bukie pula. Giehumu dia jatuh ke tangan sengkun. Jawabnya. Mendengar nama sengkun, hati Bukie mencelos. Ia sudah tahu bahwa dalam pertempuran di Kongbengteng, manusia jahat itu hanya berlagak mati. Manusia itu berkepandayan tinggi dan banyak akalnya. Dengan ayah angkatnya, ia mempunyai permusuhan hebat. Jika senggyehu jatuh ke dalam tangannya, dapatlah dibayangkan betapa hebatnya bahaya yang mengancam jiwa orang tua itu. Seorang diri, kau tak tak akan bisa menolong. Kata Tio Beng pula. Panggilah Yusyao dan yang lain-lain. Seria ia berkata begitu, ia menuding ke jurusan barat. Tiba-tiba kepalanya terkulai dan ia pingsan. Hati Bukie seperti dibakar. Dengan tergesa-gesa ia merobek tangan bajunya yang lalu digunakan untuk membalut Lukasi Nonatio. Sesudah itu ia menggapai seorang anggota Bengkau yang kebetulan lewat di jalanan itu. Lekas kau beritahukan kepada Yocosu bahwa dengan membawa sejumlah pembantu, ia harus segera menyusul aku ke jurusan barat. Pesannya. Ada tugas sangat penting yang perlu dikerjakan segera. Orang itu membungkuk dan segera berlalu dengan berlari-lari untuk menyampaikan pesan tersebut. Sedikitpun Bukie tidak mau membuang-buang waktu. Dengan mendukung Tio Beng itu ia segera lari ke pintu kota dan minta segera disediakan seekor kuda pilihan. Perwira yang menjaga pintu tidak berani membangkang dan begitu kuda dituntun keluar, Bukie segera melompat ke punggungnya dan mengaburkan ke jurusan barat. Sesudah melalui belasan li, tiba-tiba Bukie merasa bahwa badan Tio Beng yang didukungnya makin lama menjadi semakin dingin, ia memegang adinya yang ternyata sudah lemah. Ia kaget dan segera memeriksa lukasi nona. Dengan hati mencelosia lihat lima lubang yang sudah warna ungu hitam, suatu tanda bahwa nona Tio kena racun yang sangat hebat. Sebagai murid Godie, bagaimana Cie Jack bisa memiliki ilmu yang begitu beracun? Tanyanya di dalam hati. Pukulannya yang hebat luar biasa bahkan lebih hebat daripada Biat Kotsutai sendiri. Sungguh mengherankan. Ia tahu bahwa jika tidak segera mendapat pertolongan, Tio Beng akan binasa. Tapi ia sendiri tidak membawa obat pemuna racun. Sesudah berpikir beberapa saat, ia melompat turun dari punggung kuda dan dengan mendukung si nona, ia segera mendaki sebuah gunung yang terletak di sebelah kiri. Sambil memanjat Dei memperhatikan rumput-rumput untuk mencari daun obat yang bisa memunahkan racun. Tapi sesudah beberapa saat, sepohon pun tidak dapat ditemukan olehnya. Dengan bingung ia berjalan terus. Mulutnya komat kamit memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba hatinya lega sebab di sebelah kanan di dekat sebuah air tumpah, ia lihat empat-lima pohon yang kembangnya merah dan kembang itu obat pemuna racun. Cepat-cepat ia meletakkan tiobeng di tanah. Sesudah melompati dua selokan, ia tiba di sisi tumpahan. Tapi baru saja ia membungkuk untuk memetik bunga merah itu, di belakangnya terdengar bentakan seorang wanita. Tahan. Ia menengok dan melihat tiga wanita yang berdiri di seberang selokan. Ia mengenali bahwa salah seorang di antaranya yang bertubuh jangkung kurus dan mengenakan jubah pendeta, adalah Cheng Hau, murid Goudbie Yee Pei. Dua yang lain, yang berusia muda dan mengenakan baju hitam juga murid Goudbie Yee tapi ia tak tahu namanya. Dengan tangan memegang pedang terhunus, Cheng Hui membentak. Tio Kau Chu. Ada apa kau datang kesini? Bukie tidak segera menyaut. Ia terus memetik tiga kuntum bunga merah yang segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Cheng Haui Sutai. Katanya sambil mengunyah kembang. Apa kau membawa Hut Kong Kietok Tan? Hut Kong Kietok Tan adalah pil obat Goudbie Yee Pei untuk memunahkan segala jenis racun dan mempunyai khasiat lebih besar daripada bunga yang sedang dikunyahnya. Ia tahu bahwa kalau turun gunung, hampir setiap murid Goudbie Yee Pei selalu membawa obat mujarab itu. Perlu apa kau bertanya? Kata Cheng Haui. Tio Kau Nio kena racun hebat dan aku mohon supaya Sutai Sudi menghadiahkan tiga butir untuk mengobatinya. Jawabnya. Cheng Hui mendelik. Perempuan siluman itu adalah penjahat yang sudah membinasakan guruku. Katanya dengan suara keras. Semua murid Goudbie Yee ingin merobek kulitnya dan makan dagingnya. Hektometer, mereka kena racun yang sangat hebat? Itulah akibat dosanya sudah melewati takaran. Tio Kau Chu, aku ingin tanya. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Chiang Bun Jin kami. Mengapa begitu dibujuk perempuan siluman itu, kau kau meninggalkan ruang pesta? Di mana kau mau menempatkan buka Chiang Bun Jin kami, di mana kau menempatkan Goudbie Yee Pei kami? Bukie menyoja. Cheng Haui Sutai. Katanya. Aku perlu segera menolong jiwa manusia, aku sangat menderita tapi tak bisa menceritakan penderitaanku sekarang. Aku mohon kalian sudi memberi maaf. Kecintaanku pada Chie Jack tak akan berubah sampai mati. Langit dan bumi menjadi saksinya. Cheng Haui hanya menafsirkan bahwa orang yang mau ditolong adalah Tio Beng. Ia tak tahu bahwa selain Tio Beng, Bukie pun perlu menolong Chia Sun. Maka itu ia jadi lebih gusar. Biarpun kau merasa perlu untuk menolong dia sepantasnya kau harus menunggu sampai selesai upacara pernikahan. Katanya. Ha. Kau pandai sekali bersilat lidah. Karena pengobatan atas diri Tio Beng tidak boleh tertunda, Bukie tidak mau banyak bicara lagi. Ia melompat mendekati Nona Tio, merobek baju di bagian pundak dan lalu menaruh bunga merah yang sudah dikunyah di atas luka. Ia menyadari bahwa daging di sekitar luka sudah bengkak dan berwarna lebih hitam. Ia kaget dan sangat khawatir, kalau Nona itu sampai binasa di samping rasa duka dan menyesal, ia pun tak akan bisa mencari ayah angkatnya lagi. Tanpa petunjuk Tio Beng, dia mau mencari di mana di dunia ini? Mungkin ayah angkatnya itu akan binasa di tangan sengkun. Selagi ia membalut luka dengan tangan gemetar, tiba-tiba ia merasakan sambaran angin dan sebatang pedang menikam dirinya. Tanpa menoleh, Bukie menyambut dengan tangan kirinya tiga jari tangannya mendorong badan pedang dan serangan itu dapat dipunahkan. Dalam menangkis serangan yang dikirim oleh Cheng Hoi, Bukie menggunakan ilmu yang istimewa. Kalau perhitungannya salah sedikit saja, tiga jari tangannya akan putus. Jangankan tanpa melihat, dengan berhadap-hadapan saja seorang ahli silat biasa tak akan berani menggunakan pukulan itu. Sesudah pedangnya terdorong, Cheng Hoi segera mengerahkan tenaga pukulan untuk mengirim serangan susulan. Diluar dugaan tenaga dorongan Bukie belum habis dan dirinya sendiri turut terdorong sehingga ia terhuyung beberapa langkah. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan Bukie. Tapi, karena merasa bahwa hari ini Gobi Yee Pei sudah mendapat hinaan besar dan juga karena Tio Beng adalah musuh besar partainya maka ia tidak mau menyerah begitu saja. Musuh besar itu sudah kena racun hebat dan jika ia bisa menghalang-halangi pertolongan Bukie, ia mungkin akan bisa membalas sakit hati tanpa menggunakan pedang. Berpikir begitu ia segera berteriak, kuasumo ai, au sumo ai, majulah. Kedua gadis remaja itu segera menghunus pedang dan menerjang. Bukie tertawa getir. Dengan kalian bertiga aku sama sekali tidak punya permusuhan. Katanya. Mengapa kalian mendesak begitu hebat? Sambil berkata begitu ia menangkis semua serangan dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya terus membalut luka. Ketiga wanita itu menyerang sehebat-hebatnya tapi dengan kian kuntai loi esin kang, Bukie berhasil menyelamatkan dirinya dari setiap serangan. Tiba-tiba Cheng Hui membentak keras dan pedangnya menikam Tio Beng. Ah! Seru Bukie sambil menyentil badan pedang dengan jarinya. Terang. Cheng Hui merasa telapak tangannya terbeset dan pedangnya terpental ke tengah udara kemudian patah dua dan jatuh ke tanah. Cheng Hui jadi kalap, ia melompat dan menotok punggung Bukie pada hiat yang membinasakan. Biarpun sabar, Bukie mendongkol juga. Ia menangkis dan mendorong dengan keras sehingga tubuh Nia Kuo itu terpental dan jatuh tanpa ampun. Melihat kakak seperguruannya roboh, si gadis Shikwa dan Shio tidak berani menyerang lagi. Ketika itu Bukie sudah selesai membalut luka. Ia menyadari bahwa nafas Tio Beng jadi makin lemah dan hawa hitam makin menjalar. Ia tahu bahwa bunga merah itu tidak bisa menolong banyak. Dengan terpaksa ia menoleh ke Cheng Hui dan berkata dengan suara memohon. Cheng Hui Sutai, kau adalah murid Seng Buddha yang selalu bertindak berdasarkan kasih. Kumohon Kasudi memberi tiga butir hutkong Kietok Tan. Jika Kasudi meluluskan, seumur hidup aku takkan melupakan budimu yang sangat besar. Kau mimpi. Bentak Cheng Hui. Jika kau menolong perempuan siluman itu kau pun menjadi musuh besar dari partai kami. Sedari tadi si gadis Shio ingin sekali mencoba membujuk Bukie tapi ia belum begitu berani membuka suara. Sekarang ia tak bisa tahan lagi. Tio Kau Chu. Katanya. Aku dan Chiu Su Chie begitu-begitu baik. Mengapa-mengapa karena perempuan siluman itu kau jadi begitu? Sebaiknya kau kembali ke Chiu Su Chie. Ia tidak bisa meneruskan perkataannya dan mukanya berubah merah. Terima kasih atas maksud Nona yang sangat baik. Jawab Bukie. Tapi aku tidak bisa melihat kebinasaan dengan berpeluk tangan. Sementara itu hawa hitam di sekitar pundak Tio Beng sudah jadi lebih hebat. Nona. Katanya pula. Apakah Kasudi menghadiahkan tiga butir hutkong Kietok Tan kepadaku? Nona, kau tolonglah. Tio Bukie pasti membalas budimu. Nona si Owi itu berhenti, merasa kasihan dan segera merogoh saku. Tapi melihat paras muka Cheng Hoi yang penuh kegusaran, ia tidak berani mengeluarkan pil itu. Au Sumai. Bentak Cheng Hoi. Apakah kau lupa sakit hati kita? Jika kau serahkan pil itu, aku akan binasakan kau. Cheng Hoi sutai. Bentak Bukie. Kalau kau sendiri tak sudi, aku pun titka memaksa. Tapi mengapa kau menghalang-halangi orang lain? Cheng Hoi tidak menyahut, sambil menaruh kedua tangannya di dada, ia mundur selangkah demi selangkah. Au Sumai. Kua Sumai. Berangkat. Serunya. Melihat si pendeta mau kabur dalam hatinya Bukie segera muncul keinginan untuk merampas obat. Cheng Hoi sutai. Katanya. Apabila kau tetap tidak mau menolong, kau jangan salahkan aku. Seria berkata begitu, ia merangsek. Cheng Hoi angkat tangan kirinya dan tangan kanannya menyambar dari bawah tangan kiri. Bukie miringkan muka untuk menghindari pukulan itu sedang tangan kirinya menotok jalan darah di pundak Cheng Hoi. Begitu tertotok, bagian atas badan pendeta itu tidak bisa bergerak lagi tapi dengan dekat ia menendang betis Bukie. Tendangan itu mampir tepat pada sasarannya tapi ia mendadak merasa Yong Choan Hiat di bawah kakinya panas, seluruh tubuhnya kesemutan dan ia berdiri terpaku. Tio Kau Chu, jangan lukai suci aku. Teriak si gadis si O. Tidak, sedikitpun aku tidak berniat mencelakai suci emu. Jawabnya. Tapi tolonglah ambil obat dari sakunya. Au Sumai. Bentak Cheng Hoi. Murid Goudwie boleh mati tidak boleh dihina. Aku mau lihat kalau kau berani ikut perintahnya. Diancam begitu, si Nona tidak berani bergerak. Sekarang Bukie tidak lagi menghiraukan adat istiadat antara pria dan wanita. Ia segera merogoh saku Cheng Hoi. Fui. Cheng Hoi menyembur dengan ludahnya, Bukie miringkan kepalanya sambil menarik keluar tiga botol kristal. Saat itu gadis Shikwa mendadak menikam dari belakang. Bukie mengibaskan tangan bajunya dan ujung pedang menikam angin. Sesudah itu ia membuka tutup tiga botol itu dan memeriksa isinya. Kemudian ia mengambil dan mengunyah tiga botir hutkong Kietoketan. Sesudah pil itu hancur, yang separuh ia masukkan ke mulut Tio Beng dan separuh lagi ia taburkan di lubang luka. Karena khawatir tak cukup ia segera memasukkan botol obat ke dalam sakunya. Maaf. Katanya seraya membuka jalan darah Cheng Hoi. Akhirnya dengan mendukung Tio Beng ia lari ke jurusan barat. Bukie menoleh dan melihat berkebuatnya sehelai sinar hijau. Ia terkesiap karena tangan kiri memegang pedang, Cheng Hoi sudah membacok putus lengannya sebatas pundak. Ia segera sadar bahwa perbuatan dekat itu adalah karena gerakannya sendiri. Tadi Wukatu menangkis tikaman si gadis Shikwa, secara tidak sengaja menyentuh kulit tulang pipo, tulang di antara lengan dan pundak, Niyekau itu. Sebagai seorang pendeta wanita yang suci bersih sentuhan dari seorang pria dianggapnya sebagai suatu hinaan dan kejadian yang sangat memalukan. Dalam gusarnya ditambah dengan adatnya yang berangasan dan kerasia sudah memutuskan lengan kanannya sendiri, muali dari bagian yang disentuh Bukie. Sesudah melakukan perbuatan dekat itu dengan darah mengucur badan Cheng Hoi bergoyang-goyang tapi dengan menggigit gigi ia mempertahankan diri supaya tidak roboh. Bukie kembali dan sesudah meletakkan Tio Beng di tanah, bagaikan kilat ia memberi tujuh totokan kepada Cheng Hoi untuk menghentikan keluarnya darah. Bangsatmu kau, pergi. Bentak si Niyekau. Mendadak di sebelah kejauhan tiba-tiba terdengar suara suitan dan si Nona Shikwa segera mengeluarkan sebuah suitan bambu yang lalu ditiupnya. Bukie tahu bahwa itulah tanda gol BIEP untuk mengumpulkan kawan. Di lain saat, tujuh-delapan orang sudah kelihatan mendatangi sambil berlari-lari. Bukie merasa bahwa datangnya bantuan itu jiwa Cheng Hoi tak perlu dikhawatirkan lagi. Maka itu buru-buru ia mendukung Tio Beng dan terus kabur. Sesudah kira-kira 30 li, mendadak terdengar suara rintihan Tio Beng yang baru saja tersadar. Apa-apa aku masih hidup? Tanyanya. Bukie girang. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Pundaku sangat gatal. Jawabnya. Hai, Ciu Kounio sungguh hebat. Bukie lalu merebahkannya di tanah dan memeriksa pula lukanya. Ia sadar bahwa warna hitam belum berubah hanya ketukan Nadi Sinona sudah lebih keras daripada tadi. Ia sekarang tahu bahwa hutkong Kietok Tan tidak cukup kuat untuk melawan racun itu. Sesudah berpikir sejenak, ia segera menghisap lubang luka itu menarik racun ke mulutnya membuangnya ke tanah. Sambil menahan bau amis yang sangat tajam, ia menghisap racun itu dan menyemburkannya berulang-ulang. Sambil mengusap-usap rambut Bukie, Tio Beng bertanya dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Bukie Koko, apakah kau bisa menebak latar belakang peristiwa ini? Bukie tidak menjawab, beberapa saat kemudian ia sudah menghisap habis semua racun dan pergi ke kolam untuk berkumur. Ia kembali dan sesudah duduk di samping Nona Tio ia balik bertanya. Latar belakang apa? Ciu Kounio adalah murid sebuah partai lurus bersih. Tapi mengapa ia memiliki ilmu yang sesat itu? Aku pun merasa sangat heran, siapa yang sudah mengajarnya? Tio Beng tertawa. Tak bisa lain, orang dari penjahat Mokau. Katanya. Bukie pun turut tertawa. Di dalam Mokau terdapat banyak sekali kepala iblis. Katanya. Tapi di antara mereka tak ada yang memiliki ilmu begitu. Hanya ong yang bisa menghisap darah manusia dan ilmu Tio Bukie yang bisa menghisap pundak manusia yang agak mirip dengan ilmu itu. Dengan penuh rasa bahagia, Tio Beng menyandarkan kepalanya di dada Bukie. Bukie koko. Bisiknya. Hari ini aku sudah mengacaukan pernikahan. Apa kau marah? Sungguh aneh, pada waktu itu sebaliknya daripada berduka, Bukie merasa senang. Kecuali memikirkan Chia Sun, ia bahkan merasa tenang dan beruntung. Mengapa bisa begitu? Ia sendiri tak tahu sebabmu sebabnya tapi ia tentu saja merasa malu untuk memberitahukan si nona perasaan hatinya yang sebenarnya. Tentu saja aku marah. Jawabnya. Di kemudian hari aku pun akan mengacaukan pernikahanmu. Muka Tio Beng segera berubah dadu. Jika kau berani, aku akan bunuh kau. Katanya tersenyum. Mendadak Bukie menghela nafas. Mengapa kau menghela nafas? Entah siapa yang pada penitipan dahulu telah melakukan perbuatan mulia sehingga dalam penitisan sekarang ia begitu beruntung untuk menjadi kunbea, kunbea suami. Kami seorang putri raja muda, sekarang masih ada waktu untuk kau sendiri melakukan perbuatan mulia. Kata si nona. Jantung Bukie memukul keras. Apa? Tegasnya. Tapi si nona segera memalingkan kepala kejurusan lain dan tidak menyaut. Sesudah pembicaraan tiba pada titik itu, mereka merasa jengah utnuk berbicara lagi. Sesudah mengasoh, Bukie lalu menaruh obat baru pada lubang luka dan kemudian sambil mendukung nona Tio ia meneruskan perjalanan kejurusan barat. Malam itu mereka tidur di bawah langit dan pada keesokan paginya mereka tiba di sebuah kota kecil. Karena Tio Beng masih sangat lemah dan belum bisa menunggang kuda maka Bukie hanya membeli seekor kuda untuk ditunggang berdua. Sesudah berjalan lima hari, mereka tiba di daerah Holem. Pada hari ke-enam, selagi enak jalan di sebalah depan tiba-tiba kelihatan debu mengebul dan tak lama kemudian mereka mendengar suara kaki kuda yang sangat ramai. Mereka tahu bahwa itu pasukan angkatan darat Mongol. Bukie buru-buru minggir dan menahan tunggangannya di sisi jalan. Pasukan itu terdiri dari beberapa ratus serdadu dan tak memperdulikan Bukie dan Tio Beng. Sesudah mereka lewat, di sebelah belakang mengikuti sekelompok penunggang kuda yang tidak teratur. Tiba-tiba Bukie mengeluh. Celaka. Dan buru-buru melengos kejurusan lain. Apa yang dilihatnya tidak lain adalah sincian Pak Hiong, delapan jago panah itu adalah bawahan Tio Beng. Ia bukan takut tapi ia tahu bahwa jika ia dikenali mereka dia bakal berabe sekali. Kelompok itu yang terdiri kira-kira dua ratus orang lewat tanpa memperhatikan Bukie dan Tio Beng yang di sisi jalan. Sesudah mereka lewat, Bukie segera memutar tangannya untuk meneruskan perjalanan. Mendadak terdengar suara kaki kuda dan tiga penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Begitu melihat orang-orang itu, Bukie terkesiap. Orang yang di tengah-tengah yang menunggang kuda putih mengenakan pakaian sulam dan topi emas sedangkan dua orang yang mengapitnya Lok Tungkek dan Hopitong. Secepat mungkin Bukie mencoba memutar kepala kuda, tapi sudah terlambat. Kun Ko Nyo Nyo. Teriak Hopitong. Jangan takut. Sehabis berteriak begitu ia bersiul keras dan kelompok sincian Pak Tiong segera kembali. Dilain saat Bukie dan Tio Beng sudah dikurung. Dengan perasaan ragu Bukie mengawasi si Nona. Apakah Tio Beng sudah lebih dulu mengatur datangnya bala bantuan ini? Tapi hatinya langsung lega sebab si Nona sendiri kelihatannya bingung. Ia memastikan bahwa Nona itu tidak menjual dia. Koko. Seru Tio Beng. Sungguh tak sidangkah bisa bertemu dengan kau di tempat ini. Apatia-tia baik. Mendengar perkataan Koko, kakak, Bukie segera mengawasi pemuda yang mengenakan pakaian sulam. Ia segera mengenali bahwa dialah kau ha kau ha temur, kakak Tio Beng yang dikenal juga dengan nama Hon Ong Popo. Di kota Raja ia sudah pernah bertemu dengan pemuda bangsawan itu tapi karena ia mencurahkan seluruh perhatian kepada Hian Beng Jialo maka ia tidak memperhatikan kakak Tio Beng itu. Melihat adiknya, Hon Popo kaget bercampur girang. Ia tidak mengenali Bukie. Kau kau. Mengapa? Katanya. Koko. Kata Tio Beng. Aku dibokong musuh dan mendapat luka beracun. Untung ditolong oleh Tio Kau Chu, tanpa pertolongannya aku tak akan bisa berjumpa lagi dengan Koko. Sia Wong, ya, dia tidak lain adalah Kau Chu Mokau, Tio Bukie. Bisik lo tungke. Sudah lama Hon Popo mendengar nama Bukie. Ia menduga bahwa adiknya bicara begitu karena diancam, maka itu ia segera memberi tanda dengan kibasan tangan. Melihat tanda itu, Hian Beng Jialo segera mendekat dan empat anggota Sin Cian Pah Tiong segera memasang anak panah gendawa yang ditujukan ke punggung Bukie. Tio Kau Chu. Kata Ong Popo. Kau adalah pemimpin suatu agama dan seorang gagah terkenal. Dengan menghina adikku bukankah akan ditertawai oleh semua orang? Lepaskan adikku. Hari ini aku ampuni jiwamu. Koko, mengapa kau berkata begitu? Kata Tio Beng. Sebaliknya dari menghina, Tio Kong Chu telah melepas budi padaku. Ong Popo masih menganggap bahwa adiknya berada di bawah tekanan. Tio Kau Chu. Teriaknya. Biarpun kepandaianmu sepuluh kali lipat lebih tinggi, kau tidak akan bisa melawan jumlah yang besar. Lepaskanlah adikku. Hari ini kita berdamai, Ong Popo tidak akan melanggar janji, kau tidak usah khawatir. Bukie merasa demi keselamatan Tio Beng, nona itu memang lebih baik mengikuti kakaknya supaya bisa diobati oleh tabib-tabib pandai daripada ikut ia terlunta-lunta. Maka itu ia segera berkata, Tio Kau Nio, kakakmu sudah dering, sebaiknya kita berpisah saja. Aku hanya memohon agar kau memberitahukan di mana ayah angkatku berada supaya aku bisa mencarinya. Tio Kau Nio, di kemudian hari kita masih mempunyai kesempatan untuk bertemu. Sehabis berkata begitu, ia merasa sangat berduka dalam hatinya. Jawaban Tio Beng di luar dugaan. Jika aku belum memberitahukan di mana adanya Chia Tai Hiap karena mempunyai maksud yang dalam. Katanya, aku hanya berjanji akan membawa kau ke tempat itu tapi aku tak bisa memberitahukan tempat itu kepadamu. Bukie kaget. Kau belum sembuh dan ikut aku sangat tidak baik bagi kesehatanmu. Katanya, paling baik kau ikut kakakmu. Tapi si nona menggelengkan kepala, sambil mengawasi Bukie dengan sinar metu berduka. Ia berkata, Kalau kau tinggalkan aku, kau tidak akan dapat mencari Chia Tai Hiap. Aku percaya bahwa aku akan sembuh dalam waktu singkat. Aku yakain bahwa melakukan perjalanan adalah baik untuk kesehatanku. Kalau aku pulang ke Ong Hu aku bisa mati jengkel. Sia Wong, ya. Kata Bukie kepada Ong Popo. Cobalah kau bujuk adikmu. Ong Popo merasa sangat heran tapi sesaat kemudian ia berkata dengan suara tawar. Kau jangan bercanda. Aku tahu jari tanganmu memegang hiat yang membinasakan adikku. Kau paksa dia untuk bicara begitu. Melihat dirinya masih dicurigai, Bukie melompat turun dari tunggangannya. Selagi ia melompat turun, dua anggota Sin Chian Pak Hiong mengira ia mau menyerang Ong Popo segera melepaskan anak panah ke punggungnya. Untuk memperlihatkan kepandayanya ia menghibas dengan kian pun tahu lo Ie Sin Keng. Kedua anak panah Iu terpental balik dan tepat menghantam kedua gendewa yang segera menjadi patah. Kalau tidak lekas berkelit, kedua orang itu pun pasti sudah terluka berat. Melihat kepandayanya yang luar biasa itu kecuali Hian Beng Jialo, semua orang termasuk Ong Popo sendiri merasa kagum sekali. Tio Kau Niu, kata Bukie. Sebaiknya kau pulang dulu untuk berobat, setelah Kasmi Buh kita bisa bertemu lagi. Tapi si Nona menggelengkan kepalanya. Tidak. Jawabnya. Tabib di Ong Hu mana bisa menanding ikau? Tio Kong Cu, kalau menolong orang, kau harus menolong sampai akhir. Mendengar perkataan adiknya, Ong Popo kaget bercampur gusar. Saat itu Bukie berdiri agak jauh dari Tio Beng. Maka Ong Popo segera menoleh ke Hian Beng Jialo dan berkata. Tolong kalian lindungi adikku. Ayo berangkat. Baik. Jawab mereka yang lalu mendekati Tio Beng. Lok Hai Ye Ye We Sian Seng, kata si Nona dengan nyaring. Ada satu urusan penting yang harus diselesaikan oleh ku dan Tio Kau Chu. Penaga kami berdua justru tak cukup maka ku minta kalian sedih untuk membantu. Kedua kaget itu melirik Ong Popo. Sepak terjang kepala siluman Mokau selalu menyeleweng dan kuncu Nio Nio tidak boleh mendekati dia. Kata Lok Tung Ke. Paling baik kuncu Nio Nio ikut si Awong, ya. Alisi Nona berdiri. Apa sekarang Jai Wee hanya mau menuruti perkataan kakakku dan tak sudi lagi mendengar perkataanku? Tanyanya dengan marah. Ajakan si Awong ya adalah untuk kebaikan kuncu Nio Nio sendiri. Kata Lok Tung Kek sambil tertawa. Nasihatnya keluar dair hati yang mencintai. Tio Beng mengeluarkan suara di hidung. Koko, katanya. Atas seijen tia-tia aku berkelana di dunia Kang O, kau tak usah khawatir. Aku bisa menjadah diri sendiri jika bertemu tia-tia sampaikanlah hormatku. Ong Popo tahu bahwa si Adi sangat disayang oleh ayah mereka dan sebenarnya ia tidak berani terlalu mendesak. Tapi perginya Adi seorang diri dengan bukia biar bagaimanapun juga tak dapat diijankan olehnya. Melihat si Adi sudah mengedutali untuk segera berangkat, ia segera menghadang dan berkata. Hian Muai, tia-tia akan segera tiba di sini. Kau tunggulah sebentar, beritahukan dulu tia-tia sebelum kau berangkat, begitu tia-tia datang aku tentu dihalangi. Kata si Nona. Koko aku tidak ikut campur urusanmu kau pun jangan ikut campur urusanku. Ong Popo melirik bukia, melihat pemuda yang gagah dan tampan Romanya itu dan mendengar perkataan adiknya, ia tahu si Adi sudah cinta. Tapi Bengkau telah memberontak dan kau cu Bengkau adalah kepala pemerontak. Ia gusar bercampur bingung. Terang-terang adiknya sudah dipengaruhi oleh kepala pemerontak itu. Bencana yang dihadapi bukan bencana kecil, demikian pikirnya. Sesudah berpikir sejenak, sambil mengibas tangan kirinya ia membentak. Tangkap kepala siluman itu. Hian Beng Jialo segera menerjang. Lok Tung Kek menggunakan tongkat tanduk menjangan sedang Hopitong menyerang dengan pitnya. Luokang dari Hian Beng Jialo agak lebih tinggi daripada orang-orang seperti Iatian Geng dan Chiasun dan sekarang mereka mengerubuti seorang musuh adalah kejadian yang baru pertama kali terjadi. Melihat penyerangnya kedua lawan yang tangguh Bukie pun tidak berani bertindak sembrono dan segera melayani dengan menggunakan segenap kepandainya. Tio Beng tahu kehebatan kedua kakek itu, ia merasa sangat khawatir akan keselamatan Bukie. Hian Beng Jialo teriaknya. Jika kau melukai Tio Kau Chu aku akan memberitahu Tia Tia dan Tia Tia pasti tak akan mengampuni kau. Omong kosong. Bentak Ong Popo. Setiap orang berusaha untuk membunuh penjahat pemerontak. Hian Beng Jialo. Setelah kalian bunuh penjahat itu, Tia Tia dan aku akan memberi hadiah besar. Ia terdiam sejenak dan berkata pula. Sok Sian Seng, aku akan mempersembahkan empat wanita cantik untukmu. Hian Beng Jialo serba salah, pihak mana yang harus diikuti? Sesaat kemudian, Lok Tung Kek memberi isyarat kepada sutenya dengan kedipan matu dan berkata dengan suara perlahan. Tangkap hidup-hidup saja. Tiba-tiba Bukie mengubah kera bersilatnya. Ia menggunakan ilmu silat seng hawe eteng. Di lain detik dengan satu pukulan aneh yang dikirim dari satu sudut yang tak mungkin dapat dilakukan oleh orang lain ia berhasil menggaplok pipi Lok Tung Kek. Coba tangkap hidup-hidup. Bentaknya dengan suara mengejek. Si kakek gusar sekali, tapi sebagai ahli silat kelas utama dalam kegusarannya pemusatan pikirannya tidak terpecah. Ia segera menambah tenaga dan menyerang bagaikan hujan dan angin. Saat semua orang mencurahkan perhatian pada pertempuran itu, tiba-tiba Tio Beng mengedut tali dan kuda yang ditungganginya segera melompat. Ong Popo terkejut dan menyabet dengan cambuknya yang mampir di matu kiri binatang itu sehingga sambil meringkik keras dia mengangkat kedua kakinya. Tubuh Tio Beng miring dan karena masih sangat lemah ia hampir jatuh terjengkang. Koko, apakah kau benar-benar mau menghalangi aku? Bentaknya, adik yang baik, dengarlah perkataanku. Jawabnya, jika kau menurut, aku akan mengaturkan maaf. Koko, jika sekarang kau menghalangi aku, aku pasti akan mati. Tio Kau Chu akan membenci aku sampai di sum sum adikmu sukar hidup lebih lama lagi. Hian Mu'ai, mengapa kau berkata begitu? Gedung jelomong dijaga oleh banyak orang pandai yang tentu akan bisa melindungi kau sebaik-baiknya. Jangankan melukai kau, sekalipun hanya bertemu muka dengan kau, iblis kecil itu tak akan bisa lagi. Si adik menghela nafas. Aku justru khawatir tak bisa bertemu muka lagi dengannya. Katanya, kalau sampai begitu waku-waku lebih suka mati. Pada zaman itu wanita Mongol memang lebih berani daripada wanita Han. Selain hubungan kakak dan adik itu sangat erat, mereka biasanya selalu bicara terus terang. Maka itu dalam keadaan terdersak, Tio Beng membuka rahasia hatinya secara terang-terangan. Mu'ai Chu, mengapa kau bicara yang tidak-tidak? Bentak ong popo dengan gusar. Kau adalah anggota keluarga Raja Muda Mongol. Ibarat pohon, kau bercabang emas berdaun giyok. Mana bisa kau jatuh cinta kepada anjing itu? Jika tahu, Tia-Tia bisa mati berdiri. Seriaya berkata begitu, ia mengibaskan tangan kirinya dan tiga jago segera turun ke gelanggang untuk membantu mengepung Bukie. Tapi mereka tak bisa mendekati sebab saat itu Bukie dan Hian Beng Jialo sedang bertempur menggunakan sin keng yang tertinggi sehingga dalam jarak beberapa tombak angin tenaga dalam menyambar-nyambar bagaikan tajamnya pisau. Tio Kong Chu. Teriak Tio Beng. Jika kau mau menolong Giau, kau harus lebih dulu menolong aku. Mendengar itu ong popo tidak bisa menahan sabar lagi. Ia segera memeluk adiknya dan menendang perut kuda yang segera kabur. Ilmu silat Tio Beng sebenarnya lebih tinggi dari kakaknya tapi dalam keadaan terluka ia tidak bertenaga untuk melawannya. Ia hanya bisa berteriak. Tio Kong Chu tolong. Tio Kong Chu tolonglah aku. Bukie terkejut, dengan menggunakan seluruh tenaga ia mengirimkan dua pukulan sehingga Hian Beng Jialo terpaksa mundur beberapa langkah. Dengan menggunakan kesempatan itu ia melompat dan mengejar rong popo. Hian Beng Jialo dan tiga jago segera mengejar. Tapi begitu mereka mendekat, Bukie segera memukul dengan Sin Leong Ah Wee, naga sakti menyebetkan ekornya, yaitu salah satu pukulan dari Hon Leong Sipet Chiang. Biarpun belum menyelami inti sari dari pukulan itu tapi karena memiliki Kiu Yang Sinkeng, tenaga pukulan itu dasyat sekali sehingga Hian Beng Jialo dan tiga kawannya tidak berani terlalu dekat. Dilain saat Ong Popo sudah terkejar oleh Bukie. Sambil melompat tinggi ia mencengkram jalan darah di batang leher pemuda bangsawan itu yang segera tidak bisa bergerak lagi yang lalu diangkat dan dilemparkan ke arah Lok Tungke. Karena khawatir majikannya terluka, si kakek buru-buru menyambuti. Dilain detik Bukie sudah mendukung Tio Beng melompat turun dari punggung kuda dan terus kabur ke lereng gunung. Hopitong dan jago lain segera menguber tapi dari lereng Bukie lari ke atas puncak yang tingginya beberapa ratus tombek sehingga untuk mengejarnya orang harus mempunyai ilmu ringan badan yang tinggi. Hian Beng Jialo adalah ahli silat kelas utama tapi ilmu ringan badan mereka tidak seberapa tinggi dan mepat lima jago yang lain bahkan tidak bisa lari lebih cepat daripada Hopitong. Melihat dirinya dikejar, Bukie menjumput beberapa batu dan menimpuk. Dua orang roboh dan menggelinding ke bawah sehingga yang lain tidak berani mengejar terlalu keras. Dalam sekejap Bukie sudah lari jauh. Ong Popo jadi kalap. Lepaskan anak panah. Lepaskan anak panah. Teriaknya sambil mementang busurnya sendiri dan lalu melepaskan sebatang anak panah ke punggung Bukie tapi karena jaraknya terlalu jauh, jatuh di tanah tanpa mengenai sasarannya. Setelah memastikan bahwa kaki tangan kakaknya tidak akan bisa mengejar lagi barulah Tio Beng merasa lega. Sambil memeluk leher Bukie ia menghela nafas dan berbisik. Untung aku berjaga-jaga untuk tidak segera memberitahukan di mana adanya Ciatai Hiap. Kalau tidak, kau tentu tidak akan mau menolongku. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa sebaiknya kau pulang untuk berobat? Kata Bukie. Untuk apa kau bentrok dengan kakakmu dan ikut aku menderita? Aku rela menderita. Jawabnya. Mengenai kakak, sekarang atau nanti aku pasti bentrok dengan dia. Hal terpenting bagiku adalah khawatir kau tidak mau mengajak aku. Yang lainnya hal kecil. Bukie tertegun. Ia tak pernah menduga sama sekali bahwa cinta Tio Beng terhadapnya sedemikian besar. Sudah lama ia tahu bahwa si nona menyukai dirinya. Tapi pada hakikatnya ia menganggap rasa cinta itu hanyalah rasa cinta yang tidak berdasar teguh dari seorang gadis remaja yang pikirannya mudah berubah-ubah. Baru sekarang ia menyadari bahwa cinta Tio Beng tulus dan murni. Untuk mengikuti dia, si nona rela melemparkan segala kekayaan dunia. Berpikir begitu ia menunduk dan mengawasi muka yang pucat tapi cantik luar biasa. Pada saat itu sebagai manusia biasa ia tidak dapat menahan gejolak hatinya lagi dan dengan rasa cinta yang meluap-luap ia menempelkan bibirnya ke bibir si nona. Muka Tio Beng segera berubah merah, kejadian itu merupakan goncangan yang terlampau berat bagi badannya yang sangat lemah dan ia pingsan. Bukie yang paham ilmu ketabiban tidak menjadi bingung. Pingsannya Tio Beng hanya memperlipat rasa terima kasih dan rasa cintanya. Tiba-tiba dalam otaknya berkebuat sebuah pertanyaan. Cinta Cie Jack terhadapku mana bisa menandingi cinta Tio Kao Niu? Beberapa saat kemudian Tio Beng tersadar. Melihat Bukie seperti sedang memikirkan sesuatu ia bertanya. Apa yang dipikirkan olohmu? Ciu Kao Niu kah? Bukie mengangguk. Aku merasa bersalah terhadapnya. Jawabnya. Kau menyesal. Waktu aku mau bersembahyang dengan dia sebagai suami istri, aku ingat padamu dan aku sedih. Sekarang aku ingat dia dan aku merasa bersalah terhadap dia. Tapi dalam hati kau lebih mencintai aku, bukankah begitu? Bicara terus terang, terhadapmu aku cinta dan aku benci, terhadap Cie Jack aku menghormati dan aku takut. Sinona tertawa geli. Aku lebih suka terhadapku kau cinta dan aku takut. Katanya. Terhadap dia kau menghormati dan kau benci. Bukie ikut tertawa. Tapi sekarang sudah jadi lain. Katanya tersenyum. Terhadapmu ku benci dan ku takut. Ku benci karenakah sudah menggagalkan pernikahanku? Ku takut sebab aku takut kau tidak mau membayar kerugian. Bayar kerugian apa? Bayar kerugian dengan dirimu sendiri, dengan menjadi istriku sebagai gantinya Cie Jack. Muka Tio Beng segera berubah merah. Tidak segampang itu. Katanya dengan sikap malu-malu. Terlebih dulu aku harus izin dari ayah, aku harus lebih dulu menyadarkan kakak. Tapi bagaimana jika ayahmu menolak? Sinona menghela nafas. Kata orang tua, menikah dengan iblis harus ikut iblis. Katanya. Kalau sampai begitu, bagiku tiada jalan lain kecuali mengikuti si iblis kecil. Perempuan siluman. Bentak Bukie. Kau berkomplot dengan penjahat cabul dan pemberontak Tio Bukie. Hukuman apa yang harus dijatuhkan atas dirimu? Di dunia ini, kamu berdua dihukum menjadi suami istri yang hidup beruntung sampai berambut putih. Di akhirat kamu berdua harus masuk ke delapan belas lapis neraka dan tidak bisa menitis lagi sebagai manusia. Bicara sampai di situ, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Mendadak di sebelah depan terdengar teriakan seseorang. Kuncu Nio Nio, Xiao Cheng sudah lama menunggu di sini. Teriakan itu nyaring dan tajam, suatu tanda bahwa orang itu memiliki luakang yang sangat kuat. Bukie terkejut dan segera menghentikannya. Di lain saat, dari sebuah tikungan muncul tiga orang Hoan Cheng, pendeta asing, yang satu mengenakan jubah warna merah, yang lain memakai jubah kuning, yang ketiga bertubuh keit kecil mengenakan jubah warna kuning emas. Si jubah merah merangkap kedua tangannya dan berkata sambil membungku. Atas titahong ya, Xiao Cheng menunggu di sini untuk menyambut kuncu Nio Nio pulang ke Ong Hu. Tio Beng tak kenal ketiga pendeta itu. Siapa kalian? Tanyanya. Aku belum pernah mengenal kalian. Xiao Cheng Mohan Fa. Jawabnya. Ia menunjuk si keit kecil dan berkata pula. Yang itu supeh kiu cun cia sedang yang ini kakak seperguruan Xiao Cheng, Mohan Xing. Kami bertiga datang dari Tiantiok, India, dan bekerja di Ong Hu. Waktu kami datang kuncu sudah berkelana maka tak heran jika kuncu tak mengenal kami. Setelah berkata begitu, ia membungkuk diikuti oleh kedua kawannya. Luakang orang itu tidak lemah. Tikar bu kiai selagi Mohan Fa bicara. Paman dan kakak seperguruannya tentu lebih hebat lagi. Seorang diri aku belum tentu bisa melawan mereka bertiga. Perlu apa kalian mencegat aku disini? Tanya Tio Beng. Mereka tidak menyahut hanya Mohan Xing mengangkat tinggi-tinggi seekor merpati putih yang dipegangnya. Tio Beng tahu bahwa itulah merpati pos yang membawa warta dari kakak kepada ayahnya. Ia menduga bahwa ayahnya yang berkepandaian tinggi sudah turun tangan sendiri. Ia melirik bu kiai dan melihat paras yang muram. Apa ketiga pendepak itu sukar dimundurkan? Bisiknya. Bukie mengangguk. Sesudah berpikir sejenak, Tio Beng segera mengambil keputusan. Aku akan beritahukan kau di mana Ciatai Hiap berada. Bisiknya pula. Tanda petik. Apa yang akan terjadi di kemudian hari? Apakah kau akan menyianyikan aku atau tidak aku serahkan kepadamu? Ia tahu bahwa bu kiai sendiri dengan mudah akan bisa meloloskan diri dari kepungan. Ia tak mau demi kepentingan pribadi, jiwa chia sun sampai terancam. Tapi sekarang, bu kiai sendiri sungkan berpisah lagi dengan Tio Beng. Ia menolak untuk kabur sendirian. Kau jangan khawatir, kita harus menerjang keluar bersama-sama. Katanya. Mereka dicegat di jalan gunung yang sangat sempit. Di sebelah kiri terdapat jurang yang dalam dan di sebelah kanan berdiri lereng gunung yang menjulang ke atas bagaikan tembok. Jalan satu-satunya ialah menerjang dengan kekerasan. Kuncu terluka berat dan Ongya sangat khawatir. Kata Mohanfa. Maka itu beliau telah memerintahkan Xiao Cheng untuk mengantar kuncu pulang ke Onghou secepat mungkin. Walaupun orang asing, ia bisa bicara Tionghoa secara lancar, kedua kawannya tak mengeluarkan sepatah kata. Kiu Chun Chia menundukkan kepala sambil memejamkan metu seperti orang bersemedi sedang. Mohan Singh berdiri tegak dengan membusungkan dada. Di mana tia-tia ku? Tanya Tio Beng. Ongya menunggu di kaki gunung. Jawabnya. Beliau ingin sekali bertemu dengan kuncu. Tio Beng tertawa. Bahasa Tionghoa mu sangat baik. Katanya. Baiklah. Tio Kongcu mari kita berangkat. Dengan berlagak menurut ia sudah mencari kero untuk segera kabur begitu mereka berada di tempat yang lebih terbuka. Tapi di luar dugaan, Mohan Fa mengambil sekarung kain dari punggungnya dan dengan sekali dikibaskan karung itu berubah menjadi kain panjang yang kedua ujungnya dipegang olehnya dan Mohan Singh. Kuncu, naiklah ke joli ini. Katanya sambil membungku. Aku tak suka duduk di joli. Kata Tio Beng sambil tertawa. Aku lebih senang didukung olehnya. Bu Kiyai mengerti bahwa ia tak boleh lengah, hampir bersamaan ia maju dengan langkah lebar. Sesudah membaca surat yang dibawa merpati pos, ketiga pendepak itu tahu bahwa Bu Kiyai berkepandaian tinggi. Mohan Singh segera memapakinya dengan benturan sikut. Bu Kiyai melompat tinggi melewati kepala Kiyu Chun Chia. Mendadak ia merasa sambaran angin yang sangat dingin ke arah kakinya. Bagaikan kilat ia membaba dengan tangan kiri untuk menyambut pukulan itu, mendadak angin dingin itu berubah menjadi sangat panas. Ternyata dalam sekejap si pendeta sudah dapat mengubah tenaga pukulannya dari dingin menjadi panas. Itulah Chiang Hoat yang sangat hebat dari Tian Tiok dan yang sangat berbeda dengan pukulan di wilayah Tiong Goan. Tapi Kiyu Yang Sinkeng yang dimiliki oleh Bu Kiyai adalah gubahan tatmocowisu yang berasal dari Tian Tiok. Begitu mendengar bahwa ketiga pendeta itu datang dari Tian Tiok, ia segera berhati-hati. Dalam sambutannya itu ia menggunakan delapan bagian tangannya. Begitu tangan kebentrok dengan meminjam tenaga lawan dan dengan menggunakan kesempatan itu Bu Kiyai melompat jauh dan kemudian dengan mendukung Tiobeng ia kabur secepatnya. Sesudah menjajal tenaga ia tahu bahwa lua ekangnya masih lebih tinggi setingkat dari tenaga dalam si pendeta. Ketiga pendeta itu segera mengubah sambil berteriak-teriak. Ilmu ringan badan mereka cukup tinggi tetapi mereka masih belum bisa menandingi Bu Kiyai yang memiliki lua ekang luar biasa. Biarpun mesti mendukung Tiobeng makin lama pemuda itu lari makin cepat dan sesudah melewati sebuah lereng ia sudah meninggalkan pengejarnya jauh sekali. Tapi baru saja mau cari jalanan kecil untuk menyembunyikan diri, mendadak terdengar suara terompet yang berulang-ulang dan di lain saat 30 lebih serdadu Mongol yang bersenjata gendawa dan anak panah sudah menghadang di depannya. Hampir bersamaan di atas teranjakan muncul pula sejumlah serdadu yang melemparkan balok-balok dan batu-batu ke bawah tanjakan itu. Tapi karena khawatir melukai Tiobeng, balok dan batu itu tidak ditujukan ke arah Bu Kiyai. Karena jalanan di depan sudah tercegat ia segera berlari ke tanjakan sebelah kiri, tapi baru lari beberapa tombak sudah terdengar suara gemereng dan di atas tanjakan muncul lagi pasukan Mongol lain yang bersenjata gendawa dan anak panah. Kalau seorang diri ia tentu akan menerjang, tapi dengan mendukung Tiobeng, ia tidak berani mengambil tindakan yang nekat itu. Andai kata si nona terkena anak panah atau balok batu dan terbinasa, seumur hidup ia akan menyesal. Setelah berpikir sejenak, ia segera lari balik ke jalanan yang tadi dilaluinya tapi baru setengah li ia sudah berhadapan dengan ketiga pendekta asing. Ia menaruh Tiobeng di tanah dan membentak. Kalau masih mau hidup, mundurlah. Kiyo Chun Chia maju selangkah dan segera memukul dada Bu Kiyai dengan kedua telapak tangannya dalam pukulan Pei San Chiang. Dalam menghadapi jalan buntu, Bu Kiyai tidak dapat berbuat lain selain melawan. Dengan sepenuh tenaga ia segera menangkis dengan tangan kirinya. Sesudah tertangkis tangannya, Kiyo Chun Chia terhuyung dan mundur beberapa langkah. Mohan Sing dan Mohan Fa menahan punggungnya dan mendorongnya kembali ke depan. Untuk kedua kalinya Kiyo Chun Chia mengirim pukulan Pei San Chiang. Karena ingin menyimpan tenaga kali ini Bu Kiyai tidak mau melawan kekerasan dengan kekerasan. Ia menangkis dengan Kiyo Chun Chia. Tapi ia segera terkejut karena telapak tangannya mendadak tersedot dan melekat pada telapak tangan si pendeta. Dua kali mencoba menarik kembali tangannya tapi tidak berhasil. Karena terpaksa, ia segera mengerahkan Kiyo Yang Sin Keng dan mendorong lawannya. Terima kasih telah menonton!